hai hai oke selamat berjumpa kembali dengan saya SB Oke di part sebelumnya tentang NC virus yang saya gunakan di sipcon 2014 nah ini saya akan menggunakan di sipcon 2008 Oke apa yang harus kita pergi kerjakan awal dalam di awal juga kita persiapkan apa yang harus kita buat preparation di awal untuk sebelumnya kita lari ke ncparios masalah pembahasan di ncparios atau singkatan CNC CNC nya itu singkatan dari cutting nomor ikut Oke dari sana saya akan coba tata cara menggunakannya yang yang berada di sipcon 2008 nah awal sebelum kita melakukan ncparios kita akan lanjutkan dan disipcon 2008 Hai saya akan koneksi dulu sistem database nya atau koneksi servernya Hai nah disini saya akan membuka contoh seperti ini Hai ke lisensi monitor Hai saya akan koneksi dulu Hai nah disini Hai nah disini lisensi monitornya dalam kondisi tidak ditemukan atau dalam terkunci Hai saya akan membuka lagi folder yang yang sudah menjadi sudah saya letakkan di sipcon 2008 ini disini disini caranya begini Oke ambil saya ngambil lesson Hai nah saya akan melaksanakan perintah di sini adalah perintah dongle atau atau lisensi servernya Oke saya klik dua kali saya start service Nah setelah setelah service ini berjalan saya akan langsung membuka tadi yang lisensi monitornya saya langsung connect Hai nah sekarang sudah terbaca ini yang harus kita persiapkan di di awal sebelum kita melangkah di di lanjutan berikutnya Hai case kita close saja kembali seperti ini nah Hai untuk lesson ini atau atau saya share dengan tahapan awal ini Hai disini ada ada beberapa contoh kasus yang dari rekan-rekan juga pernah menyampaikan saya Hai disini ada contoh kargo yang sudah dua contoh drawing atau contoh gambar yang sudah dibuat Hai nah saya akan membuka di AutoCAD 2008 seperti biasa Hai Hai Terima kasih. 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 Ini saya akan potong semua biar Objeknya menjadi satu Saya pinta trim seperti biasa Trim Nah Karena ini objeknya region Saya akan eksplot Saya akan eksplot Oke Seperti ini Ini saya akan trim kembali Terima kasih 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 2008 Terima kasih 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 saya akan cancel kembali cancel nah disini akan saya open dxf yang sudah saya buat tadi sebelumnya ini dia nah disini saya akan belum ada file ncprs nya saya membuat nama new ini adalah absolute seperti biasa layer nah disini markingnya saya kasih 7 oke disini juga sama nilainya 7 oke nah ini 193 sudah sesuai sudah cocok sama yang kita buat tadi oke kita save as sample test juga gak masalah biar simple aja oke save nah disini kita akan checking untuk checking ini bisa seperti ini kita masuk di set reference nah ini sudah sesuai semua nah kita akan memilih jenis jenis CNC atau mesin CNC itu sendiri saya menggunakan disini adalah ESAP bevel multipass ECD oke layarnya sudah sudah seimbang sudah cocok seperti ini prosesnya saya akan mengisi disini tabline nya kosong tapi disini speed vektor nya saya kasih 10 seperti biasa yang sebelumnya juga sudah saya kasih contoh layarnya disini disini adalah saya kasih 13 disini 13 13 disini juga saya sikan 6 6 disini tab length nya oke input nya nah disini maksimum radius saya kasih 36 36 36 disini offset nya saya kasih 200 mm oke sudah seperti ini saya save nah setelah setelah sudah clear kita akan menggunakan disini adalah generate complete part nah seperti ini kita akan menggerakkan dengan simulasi oke kita tes simulasinya oke saya disini go nah dia mulai marking nah dia mulai mulai cutting username pas pan sampai till lamp e Sweden kami 关 tan to sol cai änn や ää oke sekarang saya akan mengulangi kembali bagaimana jalannya simulasi tersebut oke ini saya cancel saya akan mengulangi kembali untuk simulasi oke saya go oke speednya saya akan kasih tambah biar agak cepat ya oke seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke saya cancel setelah kita sudah tahu cara pemotongannya atau simulasinya berjalan mulai startnya dari mana dan sekarang saya akan simpan disini adalah CNC save NC code sama dengan save numeric code nya saya akan save disini ini CNC oke berarti saya akan ulangi kembali disini untuk filternya nah disini namanya CNC file extension nya saya akan romba yaitu menjadi MPG oke save setelah saya save saya gerakan kembali selamat menikmati setelah Israel selamat menikmati selamat menikmati oke saya cancel berarti simulasi masih sama nah disini saya tetap akan simpan jadi file extensionnya adalah mpg ini sesuai sama nccode file nya adalah mpg oke disini saya akan save oke saya close oke ini saya juga sudah selesai saya close nah mana file mpg yang kita buat tadi nah disini sudah ada ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mer talkin Rp selamat menikmati nah ini dia jenis file mpg nya ncprs2008 ini mpg nah disini saya akan memperlihatkan apakah dia memang benar-benar sudah membaca atau belum saya charge program saya pilih select program nya saya pilih txt nah ini dia contohnya seperti ini berarti ini adalah tiga ini untuk pemanggilan nama file yang saya sudah kasih judul file nya tadi nah disini mulai dia start adalah perintah untuk tiga itu adalah start start mengambil file empat itu adalah closing untuk mengambil file delapan empat itu adalah nilai untuk untuk penjalanan mesin mesin ncprs nya dan lima enam itu untuk starting marking nya dan ini 32 adalah closing marking dan ini adalah untuk start on nya dan ini adalah off nya oke cukup sekian dulu saya penjelasannya saya lanjut nanti di part berikutnya terima kasih bersama saya selamat menikmati selamat menikmati